Orang nomor 1 di UFC itu, Dana White membeberkan rencana untuk jagoannya di kelas bulu, Zabit Magomed Saripov. Menggenggam catatan sempurna, dalam enam pertarungannya di UFC, Zabit Magomed Saripov, terbilang punya jadwal terlampau longgar. Pada tahun 2020 saja, jagoan berjulukan Zabit ini, sama sekali tidak naik oktagon. Sebenarnya bukan tanpa sebab Magomed Saripov, sama sekali tidak bertarung tahun lalu. Ia terhitung berkali-kali masuk jadwal, untuk tampil menghadapi Yair Rodriguez. Sayang, cobaan selalu datang, hingga akhirnya duel mereka berdua tidak pernah terwujud. Melihat keadaan tersebut, bos UFC, Dana White, sepertinya tidak mau menunggu kedua petarung ini terlalu lama. Sebagai gantinya, White, kini memasang rencana baru, yang menarik untuk Magomed Saripov. White, mengaku bakal menyabung Magomed Saripov, pada tiga bulan ke depan, dengan lawan yang berbeda. Ya, kami sedang berpikir untuk menggelar, duel Zabit tiga bulan lagi, ungkap White, kepada ESPN. Kami akan mencarikan dia sesuatu, sambung White. Namun, White, belum membeberkan siapakah bakal calon lawan, Magomed Saripov. Lain halnya Zabit Magomed Saripov, White, memilih tidak mau ambil pusing, soal Yair Rodriguez. Keadaan petarung UFC, asal Meksiko ini, yang tengah terjerat masalah penggunaan doping. Pada akhirnya, membuat White, belum mau memikirkannya. Tentang Rodriguez, saya tidak tahu. Kami mungkin tidak akan mempertemukannya, dengan Zabit Imbuh Dana White. Sulit menggelar duel, Zabit Magomed Saripov, sebenarnya sudah minta, diadu dengan pemegang gelar, kelas bulu UFC saat ini, Alexander Volkanovski. Meski begitu, Magomed Saripov, perlu bersabar. Mengingat Brian Ortega, dari segi ranking, lebih layak bertemu, dengan Volkanovski. Namun kabar berhembus. Sebagai gantinya, Magomed Saripov, dapat berjumpa. Pemenang duel Kelvin Qatar, versus Max Holloway, yang manggung di ujung pekan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!